Intro Kualitas hasil beternak ayam kita bisa dilihat dari pertumbuhan fisiknya yang optimal baik dari postur tubuh yang ideal, masa otot yang padat, dan struktur tulangan yang kokoh atau kuat. Hasil tersebut tidak akan kita dapatkan apabila kita tidak disiplin saat merawat ayam dari usia anakan. Lalu hal-hal atau tip seperti apa sih yang kita harus lakukan untuk membentuk pertumbuhan tulangan, postur, dan masa otot pada ayam bangkok dari usia anakan? Nah, untuk info selengkapnya, tonton video ini sampai habis. Intro Ada beberapa tips yang wajib teman-teman terapkan agar hasil beternak kita nanti saat panen memiliki kualitas fisik yang bagus. Dan hal ini harus dilakukan sedari usia dini, dan inilah beberapa tips yang bisa kita lakukan. Pakan adalah asupan pokok yang harus kita berikan kepada ayam untuk memenuhi gizi harian untuk ayam yang kita pelihara. Jika kita ingin kualitas fisik pada ayam-ayam yang kita ternak ini bagus, maka kita bisa memberikan pakan yang kaya akan nutrisi, contohnya seperti kalsium, protein, lemak, serat, dan lain-lain. Kandungan gizi yang besar tadi bisa menopang pertumbuhan fisik yang baik pada ayam. Pakan yang direkomendasikan untuk membentuk tulangan, postur, dan masa otot pada ayam ini, kita bisa memberikan pakan pokok berupa jagung, dedak padi, bungkil, kedelai, pecahan gandum, tepung daun, dan biasanya bahan-bahan tersebut sudah disatukan dalam sebuah pakan kemasan yaitu fur kemasan. Di dalam fur kemasan ini juga terkandung vitamin enzim, kalsium, fosfor, dan mineral yang bagus sebagai pemenuhan gizi untuk ayam kita agar pertumbuhan fisiknya dapat menjadi maksimal. Selain pakan pokok yang bergizi tinggi, teman-teman juga wajib untuk memberikan asupan vitamin atau suplemen sebagai pelengkap dari pakan utama yang telah kita berikan. Pemberian vitamin di sini berfungsi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan, menjaga napsu makan, dan menghindarkan ayam dari gangguan berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan tersendatnya pertumbuhan pada ayam yang kita pelihara. Nah tentunya, apabila pertumbuhan ayam tersendat di masa-masa pertumbuhan ini, maka pertumbuhan dari struktur tulangan, masa otot, dan postur yang bagus tidak akan kita dapatkan secara maksimal. Jadi poin pemberian vitamin atau suplemen harus benar-benar teman-teman penuhi untuk hasil yang optimal pada ayam yang kita pelihara. Rekomendasi vitamin yang bisa kita berikan untuk ayam-ayam ini agar pertumbuhannya optimal adalah tablet kalsium laktat, vitamin B komplek, vitamin C, dan masih banyak lagi. Pengumbaran dari usia anak kan dapat memadatkan masa otot pada ayam bangkok. Hal ini pun dapat membuat anak ayam memiliki gerakan yang lincah dan sehat ya karena didukung ruang gerak yang cukup luas. Apalagi jika pengumbaran ini didukung dengan penjemuran pada terik sinar matahari pagi. Tentunya, kesehatan dan kebugaran ayam pun akan kita dapatkan. Anak ayam yang sangat suka sekali mandi kipu. Hal ini bertujuan untuk merilekskan otot-otot dan menghindarkan anak ayam dari stres. Hal ini juga bisa mendukung perkembangan masa otot, struktur tulangan, dan postur tubuh yang bagus saat ayam sudah dewasa dan siap dipanen. Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, itulah 3 tips penting yang harus teman-teman lakukan agar hasil ternak ayam teman-teman memiliki kualitas fisik yang bagus baik dari masa otot, struktur tulangan, dan postur yang ideal. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silahkan komen di kolom komentar kita sharing di video ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa klik tombol subscribe! Sampai jumpa di video berikutnya! Salam satu hobi! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!